Halo sahabat kondikasi dalam Tuhan, jumpa lagi bersama saya Jonsung, Jesus my Savior Sahabat kondikasi dalam Tuhan, saya berdoa kiranya semua yang menonton channel youtube saya ini dalam keadaan sehat semuanya Walaupun situasi yang begitu rumit, keadaannya semakin sulit Tapi percayalah bahwa Tuhan Yesus akan menyertai kita dan memberi kekuatan kepada kita Tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah lemah iman, jangan pernah putus pengharapan Sebab Tuhan Yesus berjanji bahwa dia akan menyertai anak-anaknya yang percaya kepadanya Jadikan Alkitab sebagai pedoman, dasar iman kita Bukan menjadikan segala macam dongeng-dongeng dari para kakek tua, nenek tua itu sebagai dasar imanmu Itu bahaya nanti Jadi saya dapat kiriman video ini untuk saya tanggapi Pak Jonsung bagaimana tanggapannya, ini ada Tuhan Yesus lagi dia mengaku dia dapat penglihatan Dia melihat malaikat maut, anda bisa bayangkan hebat kan dia bisa melihat malaikat maut katanya Akan menelusuri katanya, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah apa nanti Akan mati yang banyak segala macam Dia menyamakan seperti malaikat maut yang ada di dalam Alkitab yang pada waktu Tuhan menghukum Mesir Nah coba kita dengarkan dulu Hari ini kita zoom darurat ya Pak Daud Iya Michael, di Pulau Jawa Dan itu akan dimulai dari Jakarta sampai Surabaya Michael Bahwa akan terjadi Akan terjadi ini adalah malaikat yang untuk Ini Michael, diberi otoritas penuh Michael Iya Pak Daud Kalau sering orang ngomong itu malaikat pencabut nyawa itu loh Michael Iya Pak Daud Oh rancur Yang sering sebut malaikat pencabut nyawa atau Atau pernah kejadian pada waktu di Mesir itu loh Michael Yang anak-anak sulung mati itu loh Michael Iya iya Malaikat pencabut ya Mereka Mereka waktu di Tanah Mesir kan Itu malaikat Tuhan itu kan berjalan kan Michael Iya Pak Dan itu kan Michael Setiap ambang-ambang pintu kan harus dikasih tanda darah anak domba Betul Michael Betul Pak Kok putus-putus ini Saya cepetin Berkurung-kurung banyak orang Pokoknya selama tiga bulan ini Michael Iya Pak Iya Selama tiga bulan ini Michael Tiga bulan ya Pak ya Mulai dari Juli Juli, Agustus, September ya Pak Iya Karena malaikat yang dutus ini malaikat Yang waktu kejadian di Tanah Mesir itu Michael Iya Diizinkan ya Pak Nah Jadi Ini diizinkan dan diberi otoritas Michael Penyebabnya apa Pak? Kok bisa Sekarang Oke Sabar kan dikasih dalam Tuhan Intinya beginilah Kita tidak usah lihat terlalu panjang ini Intinya itu Dia Dautoni ini ngaku Dia dapat penglihatan Malaikat maut Malaikat pencabut nyawa Dia bilang Bahwa dia akan Ya Mendapat otoritas dari Tuhan Untuk mencabut nyawa Jakarta Jawa Barat Jawa Timur Jawa Tengah Apa segala macam Dan semua orang Diharapkan di rumah Selama tiga bulan katanya Nah Kalau seandainya mau keluar pun Ya Terpaksa keluar Harus mematuhi prokes Ya Pakai masker Segala macam Supaya tidak Ini sebenarnya Saya ini Bilang Ya Ini begini Inilah Nabi Ya Tapi dia tidak bilang Nabi Ya Inilah ya Pendeta palsu Ya Yang ngaku-ngaku Dapat penglihatan Dapat segala macam Sekarang begini Pertama Dasar iman saya itu Alkitab Ya Dasar imannya orang karismatik Dan kelompoknya itu adalah Alkitab plus Segala mimpi Segala penglihatan Segala pengalaman Apa segala macam lah Penampakan Roh-roh Yang bisik-bisik sama dia Seperti Bisikan ke Senior Niko Kemarin mengenai Covid Apa segala macam itu Nah Sedangkan dasar iman saya itu Alkitab Ini dulu Harus kita Bedakan disini Nah Orang-orang Kristen Yang bodoh Yang malas baca Alkitab Mereka itu Menyandarkan imannya itu Kepada seperti ini Omongan pendeta-pendeta Yang ngaku Dapat penlihatan Lihat malekat maut Ya ampun Kalau kau udah lihat Melaikat maut Kau udah mati Kau udah Udah dicabut nyawamu Apalagi dia bilang Berjalan-jalan ke neraka Berjanjian ke sorga Nanti dia melihat lagi Lucifer Ini konyol Inilah cerita Dongin-dongin ini Itu isapan jempol Ya Yang Diceritakannya ini Nakut-nakut ini Seperti saya Kayak anak kecil gini Dulu Waktu masih kecil itu Orang tua suka bilang Jangan keluar ya Hujan panas Itu ada setan berkeliaran Nah tuh 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 Ada setannya tuh Nah jadi anak-anak Semua jadi takut Padahal Itu orang tua Itu cuma bohongin Nah jadi Inilah gayanya Pendeta satu ini Dia bohongin Supaya orang itu Stay di rumah Ya Tidak keluar Dia bilang Malekat maut lewat Nah sekarang saya tanya Kalau malekat maut Disamakan Ya dengan yang terjadi Di Mesir Pada waktu bangsa Israel Ya Mau keluar dari Mesir Kenapa Sekarang itu pendeta Juga banyak mati Pendeta karismati Banyak mati Karena covid Apakah mereka itu bersalah Apakah mereka itu berdosa Apakah mereka terkutuk Kan tidak begitu Sedangkan malekat maut Yang di dalam jaman Bangsa Israel Keluar dari Mesir Itu memang Tuhan Perintahkan kepada Bangsa Israel Potong seekor domba Darahnya dioleskan Lampang pintu Nanti Anak sulung Mesir Yang tidak melakukan Ini Persembahan domba kurban ini Akan mati Semua anak sulungnya Dari binatang Sampai manusia Semua bangsa Israel Yang patuh Kepada Tuhan Mereka sembeli domba Darahnya dioleskan Lampang pintu Ini simbol apa Inilah simbol Bahwa mereka percaya Kepada Mesir Yang akan datang Menebus dosa Manusia Bahwa Mesir akan mati Di kayu salib Darahnya akan tercura Jadi hukumkan Bagi dosa-dosa manusia Dalam perjanjian lama Mereka mengambil domba Domba itulah Simbol dari Mesir Yang akan datang Nah bukan sekarang ini Kita Mau melepas dari maut Lalu kita ambil domba Lalu potong Lalu darah dioleskan Dombang pintu Mau berapa banyak domba Kita potong Bukan itu Oke Dia memang tidak mengatakan ini Karena ada pertanyaan Kepada saya Dan ada pendeta lain Mengajarkan itu Belum lagi ada bilang Supaya kita lolos dari maut Harus ada perjanjian garam Ada segala macam Intinya begini Dok Tony ini Apakah dia nabi Yang dapat perlihatan Apakah semua orang Yang mengaku Dapat perlihatan itu Bisa kita percaya Di dalam kitab Galatia Pasal 1-8 Dikatakan begini Tetapi sekalipun kami Atau seorang malaikat Dari surga Yang memberitakan kepada kamu Suatu injil yang berbeda Dengan injil yang telah kami Beritakan kepadamu Terkutuklah dia Kata Paulus Jadi Anda bisa bayangkan Injil yang berbeda Artinya gini Paulus ingin Semua orang itu Ikuti apa yang sudah tertulis Di dalam alkitab Yang sudah ditulis oleh para rasul Yang sudah dibaca Oleh jemaat mula-mula Bukan lagi ngomong Dia dapat Ilham roh Segala macam Bedak penglihatan Segala macam Tapi pakai alkitab Nah kalau misalnya Yang dia lihat itu Malikat Mon Dia akan Menjajah Itu wilayah Jakarta Kenapa di Bali juga mati Di Kalimantan juga banyak mati Emangnya Malikat Mon Cuma lewatin Jakarta Jawa Timur Jawa Timur Yang lain tidak dilewatin Di daerah lain Banyak yang mati juga Tapi kalau di dalam Cerita tentang Bangsa Israel dan Mesir itu Ya benar Apa yang Tuhan ngomong Benar Semua yang Mesir Mati Yang Israel tidak Nah Sekarang ini Orang Kristen Betapa konyol Dan betapa bodoh Menyandarkan imannya itu Pada penelihatan-penelihatan Ikuti dukun-dukun Yang seperti ini Yang ngaku pendeta Menyesatkan banyak orang Banyak yang nonton Pasti banyak yang percaya Lo takut Segala macam Kita takut Kita berhikmat Di dalam Alkitab Memang sudah Dibuatkan Bahwa akan terjadi Di akhir jaman itu Terjadi penyakit sampar Akan terjadi kelaparan Akan terjadi Gempa bumi Penganiayaan Antang kekristianan Yes Itu udah ada di dalam Alkitab Kita berhikmat lah Kalau kita keluar Untuk apa juga Manfaatnya Jaga kesehatan Kalau memang harus keluar Harus bekerja Banyak pedagang-pedagang kecil Yang susah Mereka kerja harian Untuk dapat makan sehari Cukup untuk sehari Kalau mereka hampir tutup Satu minggu Anak-anak mereka Mau makan apa Nah otomatis Mereka harus bekerja Bekerja yang tentu Harus pakai Masker Jaga jarak Segala macam Itu kan memang Hikmat yang diberikan Jangan nakut-nakutnya Malaikat Maut lah Apalah Sama lah Nah inilah Model-model seperti ini Saya bilang Inilah pendeta-pendeta Konyol Yang hanya bisa nakut-nakutin Orang-orang Kristen bodoh Sekali lagi Orang Kristen bodoh Yang tidak baca Alkitab Bagi saya Saya itu tidak Menyandarkan imannya Iman saya Kepada Omongan Pendeta-pendeta itu Apalagi yang dia Aku bisa melihat ini Meramal ini Meramal itu Dalam Alkitab Dia jelas Yang punya kuasa Untuk bernubuat Tentang hal Itu nabi Apakan Dia ini nabi keberapa Ini doktoni 27 28 29 Nanti Kan konyol Tidak mau Dikatakan dia nabi Tapi dia mau bernubuat Melakukan pekerjaan nabi Nanti kalau salah Dalam Alkitab Itu boleh Nabi itu dihukum Mati Nah Jadi seorang yang kasih Radam Tuhan Jangan sandarkan dirimu Pada dukun-dukun Rohani Kenajisan Dalam Alkitab Kita mempercayakan Kepada orang-orang Peramal Orang-orang yang meramal Masa depan Sandarkan iman kita Itu pada Alkitab Jangan mau percaya Omong kosong dia Lihat Lucifer Lihat Malekat Maut Dibawa ke neraka Dibawa ke surga Itu hanya adalah Donging-donging Isapan jempol Yang menyesatkan manusia Sekali lagi Semua yang dia ngomong ini Malekat Maut lewat Jakarta Indonesia Seolah-olah Anak Tuhan Orang percaya Tidak ada yang mati Mati juga semua Kalau memang Malekat Maut itu Sama seperti yang di dalam Perjanjian lama Anak-anak Tuhan Orang-orang pilihan Tidak mati Konyol ini Nakut-nakutin orang Hanya seperti begini Nah Hati-hati dengan penyesat Di akhir jaman ini Akan muncul orang-orang Yang sok tahu Yang mau mengangkat Wibawanya Dengan mengaku Dapat ilham Penyiatan-penyiatan Hati-hati Penyesat di akhir jaman Bersama saya John Sung Jesus my Savior Bersama saya